musik sedikit info buat yang nonton jadi mau nanya nih tentang perbedaan analisa perternak domba sama perternak hewan yang lain gitu kita tanya langsung ke yang ahlinya ya mbah mau tanya dong perbedaan peternak domba dengan peternak hewan lainnya itu gimana sih mbah itu domba itu memang ada bedanya kalau di bidang usaha atau bidang ternak atau ahli tani ternak itu ada-ada bedanya yang kesatu kalau doma misalnya kalau doma punya tiga bibit atau empat bibit sumpamanya belinya itu yang tiga bibit sumpamanya dua belas juta tiga bibit bibitnya itu dulu kalau sudah gitu kalau sudah gitu nanti melahirkan yang tiga bibit itu sumpamanya ada dua atau tiga atau satu bedanya itu doma yang gini sama sapi jauh beda kalau sapi itu kalau sapi itu modalnya sapi satu ekor kan sekarang sudah sampai ada yang dua belas juta paling kecil ada yang sepuluh juta kalau menanar-anakan doma itu kalau sudah melahirkan dua atau tiga tiga bibit itu melahirkan enam itu waktu tiga bulan atau empat bulan itu bisa mencapai satu tiga juta lakunya itu kalau sapi harus setahun ke atas kalau sapi itu kalau sapi sumpamanya beli sepuluh juta misalnya nanti kalau satu tahun kadang lakunya lima belas juta atau enam belas juta kalau menanar-anakan doma itu yang tiga bibit modalnya cuma dua belas juta disamakan seperti sapi yang tadi itu lamanya empat bulan itu lakunya satu ekor itu ada yang empat juta kalau enam kalau enam biji itu enam enam ekor dari yang tiga bibit itu enam ekor kali empat berapa tuh dua puluh empat itu bedanya itu jadi jadi lebih dari itu modalnya tuh lebih dari sapi apalagi kalau satu tahun satu tahun itu dua kali melahirkan itu kan menyusul yang beli sapi tadi itu yang yang sepuluh juta itu lamanya itu yang satu tahun itu nah melahirkan lagi dari tiga bibit itu jadi eh dua belas dua belas ekor ya selama satu tahun dan selama dari melahirkan itu yang tadi sampai dua kali melahirkan itu lamanya itu satu tahun nah satu tahun nanti kalau sudah satu tahun itu sampai lagi seumpamanya empat bulan lagi itu laku lagi seumpamanya paling kecil paling kecil tiga juta apalagi kalau empat juta kalau empat kali kali enam dua empat dua empat kali dua tuh nah itu kalau sapi itu cuma yang itu doang tuh yang satu gitu yang satu untuk kalau penyakit-penyakit gitu gimana penyakit doma dengan penyakit kalau misalnya sakit gitu kalau doma penyakit-penyakitnya doma itu udah aja beri ramuan obat-obat yang ada di kampung yang ada di kampung itu kalau kalau ada ya buat ramuan yang buat di kampung itu kalau cacingan itu doma itu udah aja cari eh apa itu nilam bukan nilam itu jame itu jame jame yang muda tuh jame yang muda buah pinang itu kata orang Jakarta buah pinang tuh yang muda itu itu ditumbuk langsung diseduh pakai air hangat diberikan ke doma itu jadi itu cacingnya karena cacing itu ada berapa macam ada cacing pita ada cacing yang kecil-kecil gitu ada itu bisa keluar dari itunya dari pantatnya itu bisa keluar gitu kadang-kadang oh itu mati cacing itu kalau penyakit kuris itu ada lagi obatnya tuh kalau penyakit kuris itu ada lagi obatnya penyakit kuris kalau penyakit kuris itu jangan banyak mengeluarkan doma itu langsung di dijemur iya jadi kalau tarik jemurannya itu bisa-bisa itu bulunya juga bisa rontok iya apalagi doma hitam apalagi doma hitam tuh suka suka rontok itu bulunya iya kalau untuk harga pakannya sendiri perbedaannya lebih besar pakan doma atau pakan sapi besar-besar pakan sapi itu besar pakan sapi kalau sapi kan ada yang pakai ampas itu konsentrat ada itu sapi kalau doma ma udah aja kalau di kampung ma udah aja manual itu beri rumput manual ya iya manual beri rumput itu berarti lebih besar pengeluaran sapi daripada doma besar pengeluaran sapi besar pengeluaran sapi daripada doma apalagi daun-daunan bagus apalagi daun-daunan kalau di kampung kan seperti daun petek atau daun pisang atau rumput tanam atau singon itu ada lagi daun angka paling bagus untuk penjualannya itu kalau doma berapa bulan langsung dijual terus sapi berapa bulan langsung dijual bagaimana keperluannya kalau doma ma kalau doma ma kan kecil-kecil juga kalau ada keperluan kita itu bisa dijual masih muda juga masih muda juga bisa dijual kalau sapi harus besar kalau sapi nanti sapi kalau bulan reyagungan tapi kalau sudah gemuk badannya sudah gede kadang-kadang itu masuk ini kejagal kalau doma kan itu bisa di 4 bulan 4 bulan juga bagaimana keperluannya kita di kampung itu kalau kalau anak mau sekolah 4 kg itu bisa didadak jadi minimalnya 4 bulan 4 bulan menyampai 1 tahun itu bisa apalagi kalau doma bagus-bagus suka ada yang demen ada yang demen kalau yang bagus-bagus lain lagi seperti doma sayur kalau doma sayur itu kadang-kadang kalau mau bulan haji bulan raya agung doma ginian suka banyak yang demen seperti orang banung orang bogor apalagi dik orang sukabumi bogor itu suka yang demen doma gini jadi lebih menguntungkan doma daripada sapi ya 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 itu suka menguntungkan doma daripada sapi yang pernah abah bilang tadi itu doma itu kan abah bilang punya bibit cuma dua sampai sekarang sudah berkembang lagi sampai sekarang sudah menjual bisa mengkuliahkan anak bisa mengkuliahkan anak itu bisa bikin rumah kalau di kampung itu makasih bah atas infonya bah bermanfaat iya sangat bermanfaat info ini guys jadi itu tadi sedikit info analisa perbandingan antara peternak doma dengan peternak sapi jadi tanda kutip lebih menguntungkan peternak doma kata si abah kayak gini nih banyak udah banyak domba dombanya si abah mulai dari dua ekor sampai segininya banyak nah nah Sub indo by broth3rmax